Saya jelasin dulu, saya jelasin dulu Bu Megia berapa periode bro? Kayaknya seumur hidup ya Itu internal partai, ini internal partai Internal partai, sorry, sorry Ini saya jelasin, saya jelasin Eh, sabar, sabar, sabar Ini penting untuk dijelasin Karena itu selalu selama orang-orang yang gak paham Tentang membedakan partai dan negara Silahkan Bang Internal partai bro Kalau lo gak suka, lo boleh gak masuk PD perjuangan Tapi kalau lo jadi warga negara Indonesia Lo harus jadi warga negara Indonesia Gak ada pilihan lo keluar, bener gak? Jadi temen-temen kalau gak suka melihat Buah Bu Megia terus-terusan jadi ketua Ya lo masuk partai lain aja Bener gak? Tidak ada pemaksaan Tapi negara itu berbeda Negara itu kan lo gak bisa memilih Iya kan? Gue lahir disini Iya kan? Jadi gue mau gak Apa? 7 periode, 10 periode Gak bisa Lo harus bisa bedakan Ini partai politik, entitas Seperti juga perusahaan yang punya aturan-aturan internal Dimana lo boleh keluar dan lo boleh masuk Dan negara itu berbeda Jadi negara itu harus dibedakan Ya kan? Karena apa? Ada anggaran-anggaran negara yang digunakan Di dalam negara Ya kan? Partai kan gak menggunakan anggaran negara Ya kan? Walaupun kader-kadernya digajikan negara Yang ada di TPR maupun di pemerintahan Jadi argumen itu gak valid Jika orang bilang Bumega, sumur hidup, dan lain-lain Itu aturan internal kita You have a choice Not to join or vote for our party Iya kan? Tapi bagi kami itu yang terbaik Tugas partai itu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin Tugas partai itu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin Kepala daerah, presiden Oke Bumega, petugas partai bukan? Oh petugas partai Dia kan ditugaskan untuk menjadi ketua umum Mendapat mandat Iya kan? Dia kan mendapat mandat Dia gini Kalau dia tidak disukai Atau tidak disetujui oleh sekian juta, puluh juta kader Kan gak mungkin jadi ketua umum Jadi itu udah menjadi mandat dan kembali lagi Kalian have a choice Untuk bisa bergabung dengan PDI Atau tidak memilih juga ada choice Tapi kalau negara enggak? Kalau dibilang adresnya saya mampet Salah dong Kita punya kader jadi presiden Iya kan? Yang bukan Ibu Megawati Pak Ganjar bisa jadi calon presiden Jadi banyak Pak Ahok pernah jadi gubernur Iya kan? Dan sekarang juga Mudah-mudahan lah di 545 pilkada ini Akan jadi banyak pemimpin-pemimpin Ya mirip kayak ratu Elizabeth ya bro Yang sumber itu Kenapa? Oh enggak dong Iya dong Iya dong Kalau Pak Jokowi Dua priode nih Besok selesai Sorry 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 Ini salah lagi orang berbusa-busa Bercara sama partai politik Sama besok tes terbukannya Aduh makanya Gue nyesel bukan ngapalin yang dapat Kita balik lagi Kita balik lagi ke partai kegerakan fenomena Tadi kan lu belum selesai Nah jadi gini Jadi kemuakan atas ketidakadilan Dan kita harus lihat Bahwa siapapun yang turun itu Ya kita harus apresiasi Karena ini Demokrasi itu membolehkan ada ruang-ruang demonstrasi Ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi Apalagi Kalau Mampet Di DPR Mampet Dari partai-partai politik Yang Harapan masyarakat itu Menyalurkan aspirasinya Lepas partai politik Itu juga nyambung Kenapa nanti Gue udah Bisa menerka Lo akan nanya apa Sebagai Sepenting apa ada oposisi Ya kan Benar Karena apa Karena gak mungkin Aspirasi itu selalu seragam Aspirasi itu kan selalu berbeda Ya kan Itu juga Kenapa ada euforia Dan serasa Semuanya Riang gembira Suka cita Dengan putusan MK Nomor 60 dan 70 Oke Yang salah satunya mengatakan Menurunkan ambang batas Dukungan partai politik Untuk mengusung calon Kenapa semua semua Karena apa Demokrasi itu Hakikatnya adalah Keberagaman pilihan Ya Orang gak mau Dipaksa-paksa Untuk mengusung Milih satu Pasangan calon Gitu ya Apalagi Kalau tidak alamiah Dalam artian gini Banyak PDI perjuangan Juga di daerah-daerah Malang kota kosong Didukung oleh Gerindra juga Oleh Kim Plus Tapi Disitu adalah Orang-orang yang memang Gak ada yang berani lawan Gak ada yang mau maju Gak ada yang ini Tapi Jangan sampai Di daerah-daerah yang Sebenarnya banyak calon Yang ingin maju Dan diinginkan oleh Masyarakat Justru dihadang Dengan Memaksakan Dukungan Lewat satu Koalisi besar Terus kalau yang kemarin Berprinsip orangnya Di PDIP yang bisa Melakukan itu Mbak Puan Mau cawe-cawe Mau cawe-cawe Gak ada hubungan sebab Akibat Nama Bang Darmakun Lu seru banget Silahkan Bang Jadi sebenarnya yang terjadi itu apa? Apakah betul di-prins? Jadi gini Apalagi kan Kenapa sih pertanyaannya gitu Kenapa sekarang yang dipojokkan Karena kan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Gak pernah ninggalin Pak Anies Karena memang kita Gak pernah bersama-sama Itu satu Ini kan gak salah Bukan untuk mengatakan Bahwa kita gak suka Atau gak suka Kita gak pernah sama-sama Ketika Pilgub 2017 Kita berseberangan Dia maju Kita dukung Ahok Pilpres Kita punya calon sendiri Pak Anies juga maju sendiri Yang selalu bersama-sama kan Apalagi terakhir Pilpres PKS PKB Nah ini dulu Mulainya udah dari situ Ketika kita bicara soal Ketika ada di DKI Jakarta ini Kan ini dimulai Ketika itu juga Pak Anies seakan-akan Sudah didukung oleh Tiga partai tersebut Artinya Pak Anies juga tidak masuk Dalam equation Atau hitung-hitungan kita Dari awal Dari pencermatan kita gak masuk Karena memang itu Yang mendukung Sudah didukung itu Dan rasanya cukup kan Justru kita berusaha Untuk bagaimana PKB bisa mendukung kita Kemudian nanti Kita mengusung calon bersama PKB Karena waktu itu Belum ada putusan MK Yang membolehkan di bawah 20% tadi Ya kan artinya itu Itu dulu Dan ini kalau kita runut Kita lihat di Google Kita search Emang begitu Track recordnya ada ya Track recordnya kan begitu Ya itu ya teman-teman Saya gak tau ini acaranya Setelah viral di INEWS Atau Kan di INEWS Mereka berantem tuh Rocky Gerung Sama Bang Silvester Dan Bang Ciko ya teman-teman Saya gak tau ini Sesudah atau sebelum Acaranya ya teman-teman Cuman Saya lah cari-cari Jawaban Senobagaskoro Kenapa Megawati Yang menjadi ketua umum lagi Itu sangat bagus Cuman saya cari-cari Gak nemu Yang jelas saya ingat Senobagaskoro itu Pernah bilang Karena Bu Megawati lah Sosok yang masih bisa Mempersatukan Dan membuat semuanya Seia sepakat Itu bahwa Ketua umumnya Megawati Kalau sosok lain Pasti akan terjadi Bukan perpecahan ya Perbedaan Misalnya Puan dengan Siapa gitu Nanti itu akan ada Kubu yang setuju dengan Si A Setuju dengan si B Sementara kalau Bu Megawati Semua mampu Atau bisa dengan sukarela Menyepakatinya Jadi sosok yang Mempersatukan Partai yang begitu besar Dengan ragam Karakter watak Yang keras Jadi Jawaban Senobagaskoro itu Bagus banget Saya cari cuman Gak ketemu-ketemu ya Teman-teman Dimana gitu ya Videonya itu Saya pernah denger Senobagaskoro itu Ngomong begitu Jadi itu ya Saya untuk menambah Informasi dari Bung Ciko Yang mengatakan Kenapa Bu Mega Tetap Menjadi Ketua umum Dan menurut saya Jawaban Senobagaskoro itu Yang saya kutip Barusan itu sangat Mantap dan patent ya Bagus banget ya Teman-teman Kalau menurut Teman-teman sendiri Bagaimana Coba tulis di kolom komentar Itu saja video kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyimak Sampai selesai Sampai jumpa Video saya Selanjutnya